Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa tentang seorang pendeta di Semarang yang memutuskan menjadi mu'alaf Keputusannya ini sangat mengejutkan banyak orang dan penuh dengan hikmah yang berharga Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja bahkan kepada mereka yang dulunya sangat jauh dari Islam Dalam video ini kita akan mendengar kisah seorang pendeta di Semarang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam Alasannya sangat mengejutkan dan memberikan banyak pelajaran bagi kita semua Mari kita simak bersama-sama perjalanan spiritual pendeta ini menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Judul Pendeta di Semarang memutuskan menjadi mu'alaf Alasannya bikin kaget Pindah agama bukan hal yang mudah dilakukan oleh seseorang yang sudah menjadi tokoh di agama sebelumnya Kisah seorang pendeta asal Semarang yang memutuskan memeluk agama Islam menjadi perhatian Mu'alaf asal Semarang itu adalah Yohanes Ignatius Christianto Ia membeberkan alasannya pindah agama dari Kristen kemudian masuk ke Islam Padahal Yohanes adalah seorang pendeta dan pernah memurtadkan orang Islam masuk untuk agama Kristen Namun sebaliknya Ia pun kini beralih pindah agama ke Islam Menyadur dari terkini.id Alasan mantan pendeta itu keluar dari Kristen Dan memilih masuk Islam tersebut Ia sampaikan lewat video wawancaranya yang tayang di kanal Youtube Hidayatullah TV Dalam video berjudul Dua hal ini disebabkan pendeta di Semarang masuk Islam tersebut Tanpa Yohanes Ignatius Christianto menyebut Ada dua hal yang menyebabkan ia pindah dari Kristen ke Islam Ada pun kedua hal itu Kata Yohanes Yakni soal doktrin Kristen Dan praktek-praktek yang ada di gereja Jadi ada dua hal nih Yang pertama doktrinya Kedua tentunya praktek Praktek-praktek yang ada di gereja Ujar Yohanes Ignatius Ia pun mengaku Saat masih memeluk agama Kristen Semua yang tertulis dalam Alkitab Tidak ada satupun yang dilakukan oleh umat Nasrani Kita kalau ngomongin agama tentunya kembali lagi ke kitab sucinya Dan ketika ada di Kristen Itu saya sering merenung Semua yang tertulis di kitabnya Tidak ada satupun yang dilakukan Ungkapnya Lantaran hal itu Ia pun sering kali melontarkan Guyonan kepada sesama pendeta Misalnya Saat Natalan Umat Nasrani kerap memamerkan sesuatu yang Sebenarnya dilarang Alkitab Di Kristen itu kan Ada buku petunjuk yang namanya Alkitab Seringkali Saya guyon ke beberapa orang pendeta Kita itu kalau Natalan Dan seakan ajang mamer Makan sesuatu yang sebenarnya Dilarang Alkitab kita Tuturnya Hal itu Menurut mantan pendeta ini Menggambarkan seolah-olah Umat Kristen bangga dengan dosa mereka Oleh karena itu Ia memutuskan pindah agama Dan masuk Islam Buku petunjuk kita itu Ngomong soal itu Kita malah seakan-akan bangga Dengan dosa kita Ujarnya Itulah Kisah Perjalanan spiritual Seorang pendeta asal Semarang Yang lebih memutuskan Untuk masuk Islam Dan meninggalkan agama terdahulunya Yaini agama Kristen Dari kisah pendeta Di Semarang Yang memutuskan menjadi mu'alaf Kita bisa mengambil Beberapa hikmah Yang sangat berharga Yang pertama Hidayah adalah Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa diberikan Kepada siapa saja Yang mencarinya Dengan hati yang tulus Yang kedua Pentingnya Keterbukaan hati Dan pikiran Dalam mencari kebenaran Yang ketiga Islam adalah Agama yang penuh Dengan kebenaran Dan kedamaian Yang mampu Menyentuh hati Siapa saja Yang ikhlas Dalam mencarinya Semoga kisah ini Dapat menginspirasi Kita semua Untuk selalu bersyukur Atas nikmat iman Dan hidayah Yang Allah Berikan kepada kita Allahuaklam Bisawaf Demikianlah Kisah inspiratif Tentang pendeta Di Semarang Yang memutuskan Menjadi mu'alaf Dengan alasan Yang sangat Mengujudkan Semoga cerita ini Membawa banyak hikmah Dan inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Agar tidak Ketinggalan Kisah-kisah Inspiratif Lainnya Di channel ini Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih